Pemirsa Anda menyaksikan news update, saya Kevin Egan. Kapolri Jenderal Badudin Haiti mengaku akan merindak tegas seluruh pelaku kerusuhan pemicu konflik berunsur Sara di Aceh Singkil kemarin. Badudin akan meninjau langsung kerja anggota kepolisian dalam mengantisipasi bentrokan susulan. Usai menangkap 40 orang lebih yang diduga terlibat bentrokan, pihaknya akan segera menetapkan para tersangka kerusuhan. Pihak kepolisian Polda Aceh dibantu Kodam Iskandar Muda juga terus berkoordinasi untuk menyelidiki pemicu konflik yang berujung pada tewasnya seorang warga dan pembakaran rumah ibadah. Dari medan Kapolri rencananya bertolak ke Singkil dengan helikopter untuk meninjau lokasi bentro. Namun karena terkendala kabut asap, Kapolri berangkat melalui jalur darah. Kita sudah lakukan penanganan, perkuatan sudah kita tambah baik dari Polda Aceh kemudian juga dari TNI ada satu batalion untuk bisa menangani kasus ini. Kemudian dari Sumatera Utara juga sudah dilakukan penyekatan-penyekatan karena memang ada beberapa masyarakat yang mengungsi ke Sumatera Utara. Nah, sekarang Gubernur dan Kapolri juga sudah di sana. Tentu kita akan lakukan upaya-upaya supaya masyarakat juga bisa tenang. Kemudian para pelaku juga akan kita lakukan proses penegakan hukum. Ada sekitar 40 lebih sedikit yang sudah ditangkap. Nah, ini tentu dalam proses pemeriksaan. Apakah nanti dari situ siapa-siapa yang bisa dijadikan tersangka, yang akan dijadikan tersangka. Nah, tentu dari hasil pemeriksaan nanti yang akan... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.